selamat menikmati dan konfigurasi website dengan wordpress untuk dengan industri universitas trilogi baik next nah kalau misalnya saya bilang cpanel gitu ya kita bahas mengenai cpanel apa sih cpanel itu cpanel atau kontrol panel adalah suatu website yang digunakan untuk mengelola atau mengontrol semua penggunaan hosting dan domain beserta fasilitasnya nah setiap kontrol panel ini mempunyai berbagai macam fasilitas nanti apa aja fasilitasnya nanti kita akan lihat lalu website pengelolaan web seperti ini bukan hanya kontrol panel tapi juga ada yang namanya fox floor set panel, fast touch control panel atau plex kalau kemarin kita lihat pada waktu kita membeli domain gitu kan ya kita membeli domain di www.masterweb kalau gak salah ya masterweb saya lihat disini lalu disini kita ada hosting UMKM lalu disini ada pilihan paket kita paket yang pertama paket yang pemula dimana paket ini disini ada order plus c panel kontrol panel disini nah dibawahnya juga ada plus plus gitu ya order plus ini nanti channel panelnya juga berbeda nah kita menggunakan kontrol panel yang paling atas seperti itu kita lanjut fungsi c panel kita dapat mengelola berbagai fasilitas hosting diantaranya mengelola email mengupload website yang telah kita buat secara offline gitu ya lalu membuat dan mengupload database lalu melihat statistik web misalnya webnya itu udah pernah dilihat orang atau belum sih webnya itu pernah ngapain aja misalnya pernah di klik berapa lama nah itu ada di dalam kontrol panel tersebut oke nah cara masuk ke kontrol panel kalian bisa lihat di email akun email kalian setelah membayar setelah konfirmasi pembayaran kalian akan mendapat yang namanya informasi akun hosting baru lalu disini ada nama hosting kalian nama hosting kalian apa apakah c panel apakah tadi c sin gitu kan ya atau saya ini adalah favia clothing ada numpang inep dan sebagainya carilah ini lalu carilah bagian kontrol panel disini disini ada alamat website nya tapi kayaknya prefix nya adalah http www nama domain kita apa .com slash c panel biasanya seperti itu nah kalian bisa klik disini lalu diminta username sama passwordnya username dan passwordnya ada di bagian ini ini saya blok dengan warna hitam kalian bisa coba ikutin nah sekarang coba kalian lihat bapak ibu dan teman-teman lihat kontrol panel yang ada di website kalian gitu ya sudah nah silahkan buka kontrol panelnya dengan username dan password yang tertera di depan seperti ini nah setelah buka kontrol panel akan berbentuk seperti ini disini kontrol panel kita bisa melihat semuanya website secara keseluruhan dari bentuk files nya database nya dan sebagainya saya akan mempraktekan sebentar mengenai pembukaan kontrol panel langsung dari web saya misalnya saya punya web numpang inep saya minta kontrol panelnya baik disini ada kontrol panel numpang inep lalu saya masuk dari sini login berhasil lalu mengalihkan ke kontrol panelnya nah seperti ini kalau teman-teman sudah lihat ini adalah kontrol panel dari website yang akan kita buat kita bisa lihat disini ada files ada database ada domain ada email ada matrix ada security ada software ada advance ada preference ada suka follows apps installer gitu ya baik nah ini pengelolaannya dalam cpanel ada seperti ini nah pertama kita membuat email via domain kita jadi kalau misalnya email kalian email kalian apa jangan sebut yang namanya handi at gmail.com itu jangan atau misalnya cesin at gmail.com usah kita at gmail.com itu untuk yang sekarang kurang begitu ya unik kurang dapat dipercaya sama orang karena apa kalau masih menggunakan gmail masih menggunakan mail yang umum gitu ya seperti yahoo gitu kan ya itu orang-orang lihatnya bahwa kita perusahaannya non-benefit atau perusahaannya wah ini gak bisa ngolah email sendiri nih gitu nah sekarang kita membuat email via domain kita nah kita bisa lihat disini bahwa caranya membuat email disini adalah dengan klik disini email lalu mail accounts kita klik mail accountsnya nah kita bisa lihat disini mail akunnya yang terdaftar apa dan kuotanya berapa perlu kita ingat bahwa disini akun yang kita punya sekarang seluruhan cuma 2 giga gitu ya jangan sampai 2 giganya itu habis di email nah seperti itu kita bisa nge-set itu nah caranya mendaftar akun kita bisa add email account gitu ya lalu klik emailnya apa disini saya menggunakan prefixnya add numpanginup.id saya bisa klik emailnya adalah pembayaran gitu atau order atau info atau admin dan sebagainya silahkan diikutin bahwa disini saya akan membuat yang namanya pembayaran pembayaran add numpanginup.id habis itu kita set passwordnya nah passwordnya disini disini ada generate password ini mengenerate secara random passwordnya pak kalau gak pakai password yang random gimana pak bisa gak ya bisa aja tapi nanti ada kualifikasi untuk passwordnya misalnya berikan saya suatu kata misalnya meja oh gak bisa minimal 5 karakter oke makan deh makan oh gak bisa you must enter a stronger password nah stronger password disini tuh minimal requirementnya adalah 65 poinnya biasanya kalau misalnya kita mau mencapai 65 dikasihkan nomor misalnya oh ini 69 seperti itu kita buat yang panjang walaupun kita membuat yang sederhana bisa misalnya namanya kita kalau disini numpanginup numpang nginep gitu itu pun juga kalau menurut saya ini sudah 87 nah inter password lagi numpang nginep gitu setelah itu di bawahnya ada input mail kuota kuotanya berapa kuota harus kita set agar agar apa agar tidak terjadi kelebihan muatan di dalam web email kita kalau kelebihan muatan nanti kita gak bisa upload lagi gambarnya kita harus update ke hosting dengan harga yang lebih tinggi lagi seperti itu nah biasanya disini 1024 tapi kita bisa turunkan ke 512 seperti itu lalu kita grid setelah kita grid apakah ini simpan sandi yaudah simpan aja kalau saya nah disini kita bisa lihat view nah numpang nginep kotanya 512 nah bagaimana kita bisa mengakses webmail atau kalau misalnya google kita bisa klik login gitu kan ya kita bisa klik mail.google.com tapi kalau email kita bagaimana disini bisa klik dari access webmail lalu kita disini ada pemilihan mailnya apa itu kalian pilih salah satu kalau saya order order ini saya klik default lalu saya klik nah tampilannya akan menjadi seperti ini fungsinya sama fungsinya sama cuma tampilannya berbeda seperti itu nah tampilannya seperti ini ini pakai harde gitu ya kalau diganti bisa dengan webmailnya tapi ya kita harus membuat privilege sendiri seperti itu kita membuat websitenya sendiri kita membuat penampungan sendiri kita buat cara menampilkan emailnya sendiri seperti itu kalau defaultnya bisa diganti disini akan ada apa itu namanya privilege atau ini apa itu namanya cara settingnya juga ada tapi saya belum explore lebih jauh sebenarnya bisa sih kalau cuma ganti ininya gitu ya sama seperti email yang kita bisa ganti themesnya gitu kan sebenarnya bisa disini kita bisa lihat klik kita email konfigurasinya dan disini kalian akan mendapatkan yang namanya email pop3 dan sebagainya yang digunakan kalau kalian untuk mau mengeset email ini di handphone nah seperti itu dan media-media lainnya walaupun kita bisa melihat atau membuka email itu dari web browser nah kalau misalnya dari web browser itu bagaimana caranya tadi saya bilang ngumpang inap disini ada webmail nah depannya kita tulis webmail jadi webmail.domain kita seperti itu kalau saya numpang inap.id depannya kita menggunakan webmail nah kita masukkan ilamat emailnya kita tadi misalnya pembayaran itu numpang inap lalu passwordnya apa itu lalu kita masuk nah itu akan munculnya sama seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati